Kita akan mendiskusikan di dalam video ini mengenai mengenal dunia perjanjian baru. Nah, dalam video ini dan seterusnya kita akan membicarakan beberapa terminologi, tokoh, ataupun tempat-tempat, ataupun konsep-konsep yang ada di seputar perjanjian baru. Dan kali ini kita akan membicarakan beberapa di antaranya. Yang pertama adalah terminologi Apostles atau para rasul. Nah, jadi di dalam dunia perjanjian baru kita memahami, kita mengerti bahwa ada tokoh-tokoh tertentu yang disebut sebagai para rasul. Nah, tetapi di dalam studi perjanjian baru kita harus memahami bahwa istilah para rasul itu memiliki dua pengertian. Nah, secara umum istilah rasul atau di dalam terminologi Yunani Apostolos itu digunakan untuk menyebut orang-orang yang diutus untuk satu misi tertentu. Nah, jadi istilah tersebut bisa menunjuk kepada orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang dipercayakan Tuhan tugas memberitakan Injil, siapapun mereka dalam kerja mula-mula. Nah, tetapi kita juga harus mengerti bahwa istilah Apostolos atau istilah Apostolos di dalam dunia kekristenan mula-mula, itu juga merupakan sebuah terminologi teknis atau istilah teknis digunakan untuk menyebut 12 rasul yang dipilih Tuhan Yesus secara khusus. Nah, tentu 12 rasul menunjuk kepada murid-murid Yesus yang pertama, Petrus, Yohanes. Nah, Yudas digantikan oleh Matatias di dalam kisah Rasul kita bisa mendapatkan informasi mengenai hal tersebut. Nah, jadi istilah Rasul di dalam Alkitab menunjuk kepada para pemimpin gereja yang melanjutkan pelayanan Yesus ataupun menjadi pemimpin dalam gereja mula-mula. Nah, itulah konsep atau terminologi pertama yang kita perlu pahami waktu kita mendengar atau membaca istilah Rasul atau Apostolos atau Apostolos di dalam terminologi Yunani. Dan istilah kedua yang juga signifikan adalah istilah Kanon. Nah, istilah Kanon adalah istilah yang penting di dalam studi perjanjian baru. Nah, Kanon secara sederhana dapat dipahami sebagai standar ukuran yang digunakan di dalam menilai satu ajaran atau menilai satu kelompok, satu gagasan, ataupun satu movement. Nah, jadi Kanon ini adalah ukuran yang digunakan sebagai standar. Nah, tetapi secara khusus Kanon ini menunjuk kepada sebuah kumpulan tulisan yang digunakan sebagai standar kehidupan orang percaya, sekaligus digunakan sebagai standar di dalam menguji, menilai sebuah ajaran ataupun kelurusan, ataupun kebenaran daripada sebuah ajaran ataupun sebuah gerakan. Nah, maka Kanon itu menunjuk kepada kitab-kitab yang diterima sebagai firman Allah. Nah, jadi standar yang kita gunakan di dalam menilai sesuatu tentu harus firman Allah. Dan Kanon adalah kumpulan tulisan kitab yang diterima sebagai firman Allah yang dijadikan standar hidup maupun standar ukuran kebenaran. Dan di dalam perjanjian baru kita menerima ada 27 tulisan yang diterima sebagai Kanon atau sebagai standar dan ukuran. Ada tiga krateria yang digunakan oleh para Bapak Gereja di dalam menerima atau mengenali tulisan-tulisan yang kemudian dijadikan Kanon. Yang pertama adalah bahwa tulisan-tulisan tersebut adalah tulisan-tulisan yang bersifat apostolik. Nah, apostolik artinya tulisan-tulisan tersebut haruslah ditulis oleh Rasul atau oleh orang-orang yang dekat dengan Rasul. Nah, jadi di dalam Alkitab kita kemudian menerima tulisan-tulisan yang ditulis oleh Rasul sendiri. Misalnya Paulus adalah Rasul Kristus atau misalnya saja kita menerima Matius. Nah, tetapi juga ada tulisan-tulisan yang lain yang tidak ditulis oleh Rasul tetapi oleh orang yang dekat dengan dia, yang mewakili dirinya. Misalnya saja kita mendapatkan tulisan seperti misalnya saja Injil Lukas atau Injil Markus. Nah, Injil Markus adalah Injil yang dituliskan berdasarkan kesaksian Petrus. Nah, jadi kita melihat bahwa krateria yang digunakan di dalam mengukur sebuah tulisan adalah apostolik. Artinya ditulis oleh Rasul atau oleh orang yang dekat dengan Rasul. Dan yang kedua, ukuran yang digunakan adalah penerimaan. Artinya tulisan-tulisan tersebut kemudian harus diterima oleh semua komunitas orang percaya yang harus dikenali. Artinya tidak ada kelompok-kelompok kekristenan yang utama pada waktu penyusunan kanon menolak tulisan-tulisan yang dianggap ditulis oleh Rasul. Artinya bahwa para bapak gereja kita mengenali ada unsur otoritas di dalam tulisan-tulisan tersebut. Dan yang ketiga, krateria yang ketiga adalah bahwa tulisan diterima dalam kanon tidaklah boleh ajarannya bertentangan satu dengan yang lain. Nah, itulah beberapa krateria yang digunakan di dalam mengenali tulisan-tulisan mana dalam Alkitab termasuk dalam kanon atau tidak. Nah, konsep lain yang juga penting untuk kita ketahui adalah Dead Sea Scrolls atau yang disebut sebagai Naskah Laut Mati. Nah, Naskah Laut Mati adalah kumpulan tulisan yang saat ini dianggap signifikan di dalam studi perjanjian baru. Kenapa? Karena tulisan yang berasal dari Laut Mati ini memiliki usia teks yang sama dengan tulisan-tulisan perjanjian baru, bahkan beberapa diantaranya bersikap memiliki usia yang jauh lebih tua. Nah, jadi Dead Sea Scrolls atau Naskah Laut Mati adalah tulisan-tulisan yang merepresentasikan orang-orang Yahudi yang hidup pada abad di mana kekristenan mulai bertumbuh. Atau juga orang-orang Yahudi yang hidup di era yang disebut sebagai Second Temple Judaism atau Judaism baik Allah yang kedua. Nah, jadi kita melihat bahwa di dalam tulisan-tulisan Naskah Kumran ini, kita menemukan sebuah konteks atau menemukan sebuah data ataupun informasi yang dapat menolong kita lebih memahami orang-orang yang hidup pada abad pertama ataupun sebelum abad pertama masehi. Nah, jadi kita belajar misalnya saja waktu di dalam Alkitab kita membaca bahwa satu kali Yohanes ditangkap dan ketika Yohanes ditangkap kemudian Yohanes menyuruh murid-muridnya untuk mencari Yesus dan kemudian murid-muridnya bertanya apakah Yesus adalah Mesias yang dijanjikan dan kemudian Yesus menjawab, lihat, ceritakan apa yang mereka lihat bahwa orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya adalah apa hubungan, apa yang Yesus katakan mengenai orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dengan pertanyaan Yohanes mengenai apakah dia Mesias. Nah, kalau kita mempelajari di dalam literatur Kumran, kita kemudian menemukan sebuah informasi bahwa mereka menjelaskan, mendeskripsikan pengharapan mereka terhadap Mesias, bahwa kalau Mesias datang, Mesias akan membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang bisu berbicara. Nah, jadi kita melihat bahwa rupanya di dalam masyarakat Yahudi abad pertama, mereka memiliki sebuah pemahaman bahwa Mesias akan datang, dan kalau Mesias datang, tanda dan cirinya adalah karya-karya seperti yang tadi dibicarakan. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang bisu berbicara. Nah, jadi dengan mempelajari literatur Kumran, kita kemudian mendapatkan informasi yang bisa menolong kita memahami teks kitab suci, khususnya tulisan perjanjian baru dengan lebih baik. Nah, itulah manfaat daripada Dead Sea Scroll. Dan terminologi yang lain, yang juga penting adalah istilah Disciples, atau istilah para murid. Nah, kesalahan kita di dalam memahami terminologi ini, kita seringkali berpikir bahwa istilah para murid itu identik dengan istilah bahwa orang tersebut sudah betul-betul percaya, ataupun sudah betul-betul ada di dalam Tuhan. Nah, di dalam terminologi Yunani, matetes digunakan untuk menyebut orang-orang yang mengikut Tuhan tidak berbeda dengan pengikut-pengikut Tuhan pada umumnya. Nah, jadi waktu kita menggunakan istilah murid, kita harus berhati-hati untuk tidak mengasumsikan bahwa ini menunjuk kepada semua orang yang sudah percaya kepada Tuhan, tidak. Nah, ini menunjuk sebenarnya kepada orang-orang yang kemudian mengambil keputusan mengikut Yesus pada waktu itu. Orang banyak yang berbondong-bondong menyertai Yesus, nah mereka disebut sebagai murid, tapi tidak berarti bahwa mereka betul-betul mengikut Yesus yang sejati. Nah, maka kita harus membedakan sekali lagi istilah murid yang digunakan, misalnya dalam Injil-Injil, dengan istilah murid yang kita gunakan saat ini, dengan yang kita gunakan khususnya dalam studi sekarang ini, yang kita gunakan untuk membicarakan orang-orang yang sudah percaya Tuhan, kemudian mengalami proses yang disebut sebagai pemuridan. Nah, jadi murid di dalam terminologi yang digunakan dalam Injil bersifat lebih terbuka. Dan terminologi terakhir yang juga signifikan untuk kita bicarakan adalah istilah kejatuhan atau istilah Paul. Nah, kejatuhan ini menunjuk kepada kejadian pasal yang ketiga. Nah, jadi kita berbicara mengenai kejatuhan, maka kita berbicara mengenai peristiwa bagaimana manusia pertama jatuh dalam dosa. Dan waktu kita membicarakan manusia pertama jatuh dalam dosa, nah kesalahpahaman yang ada di dalam terminologi ataupun pemahaman kita terhadap terminologi tersebut adalah kita menganggap bahwa peristiwa itu sebagai sebuah peristiwa yang bersifat individual. Nah, padahal waktu kita memahami terminologi kejatuhan atau konsep kejatuhan Adam dan Hawa di dalam latar belakang penulis Alkitab abad pertama Masehi ataupun dalam latar belakang pemikiran Yahudi kita kemudian melihat bahwa Adam dan Hawa itu digambarkan bukan sekedar sebagai individu tapi digambarkan sebagai representasi daripada semua manusia. Maka waktu kita berbicara mengenai kejatuhan, nanti kita bisa membandingkannya dengan Roma Pasal yang kelima di sana kita kemudian belajar bahwa ternyata kejatuhan Adam dan Hawa bukanlah kejatuhan yang sekedar dilihat sebagai sebuah kejatuhan individual. Kejatuhan manusia pertama dalam dosa, tetapi kejatuhan manusia di dalam dosa dipandang sebagai kejatuhan umat manusia. Kejatuhan semua manusia. Kenapa? Karena Adam dan Hawa dipahami bukan sekedar sebagai individu manusia pertama tapi representasi kepala daripada semua umat manusia. Itulah sebabnya kejatuhan mereka dipandang sebagai kejatuhan umat manusia. Nah saya berdoa dan berharap supaya pembelajaran kita hari ini dengan beberapa terminologi yang kita pelajari yang menjadi latar belakang di dalam memahami tulisan-tulisan Alkitab khususnya tulisan-tulisan perjanjian baru kiranya boleh memperlengkapi pendengar sekalian. Tuhan memberkati.